Terdapat beberapa larutan sebagai berikut Yang pertama 25 mili CH3CUNA 0,5M NH4OH 25 mili 0,3M CH3COH 25 mili 0,2M NaOH 25 mili 0,5M HCL 25 mili 0,5M Yang membentuk larutan penyangga Jadi ini larutan penyangga Nah ini sangat mudah teman-teman Solusinya adalah Kalau penyangga ingat teman-teman Yang kita cari itu yang lemah-lemahnya teman-teman Jadi boleh dia asam lemah Oke Dengan garamnya Nah kita cari dulu garamnya Atau boleh dia basah lemah teman-teman Dengan garamnya juga Jadi basah lemah dengan garamnya juga Oke Nah garamnya itu biasanya dia yang mirip dengan asam lemah Atau garamnya ini yang mirip dengan basah lemah gitu Karena dia adalah basah konjugasi maupun asam konjugasi Coba kita cek dulu teman-teman yang lemah Ini adalah lemah Ini adalah lemah Ini termasuk ke dalam basah lemah Kemudian CH3COH ini adalah termasuk ke dalam asam lemah Nah itu aja yang lemah teman-teman Berarti kalau gitu 2 sama 3 itu wajib ada Nah kemudian kita cek Garamnya Ada gak garam CH3COH CH3COH Oke ini termasuk ke dalam garam teman-teman Kalau NOH ini adalah basah kuat HCL adalah asam kuat Sekarang kita cek dulu Garam Garam 1 sama 2 Oke Nah ini basah lemah Apakah ini garamnya Tidak teman-teman Karena ini gak mirip NOH 4OH CH3COH Berarti salah Nah 1 dan 3 1 sama 3 CH3COH CH3COH Nah iya ini garamnya teman-teman Ya kan CH3COH CH3COH Maka jawabannya 2 dan 4 Kita cek dulu 2 sama 4 Basah sama basah Gak bisa teman-teman Basah-basah Kemudian Harus Asam lemah Ini harus yang sisa Asam lemah Tambah basah Kuat Nah ini dia harus yang sisa Teman-teman Atau Ini yang habis Atau Basah lemah Dengan asam Asam kuat Ini yang bersisa Ini yang habis Artinya yang bersisa Berarti nanti jumlah Mol H positif Atau OH negatifnya Banyak gitu ya Jadi kalau Basah sama basah Tidak 2 dan 5 Kita cek 2 dan 5 Basah lemah Sama Asam kuat Oke bisa jadi ya Basah lemah Asam kuat Sekarang kita cek dulu Kalau dia Kalau dia asam lemah Berarti ini harus Mol H positif Lebih banyak dibandingkan dengan Mol OH min Kalau dia basah lemah Kalau dia basah lemah berarti nanti Mol OH min Lebih banyak daripada Mol H pos Oke 2 dan 5 Kita cek dulu molnya Rumus mencari mol Molaritas Sekali volume Kali Banyaknya OH Oke Ini mencari mol OH min 25 kali 0,3 Itu 0,7 7,5 7,5 dikali 1 Berarti 7,5 Oke Sekarang kita Cek yang nomor 5 25 Kali 0,5 Ini adalah 12,5 Kali H nya 1 Berarti ini adalah 12,5 Coba kita lihat Apakah mol OH min Yang lebih banyak Dibandingkan dengan H pos Karena ini dia asam Salah Kan OH min nya 7,5 H pos nya 12,5 Maka dia salah 3 dan 4 3 dan 4 Oke 3 sama 4 Kita cek dulu disini Molaritas nya 25 Kali 0,2 12,5 Banyaknya si H Karena disini Melepas H pos 1 Berarti itu adalah 12,5 Eh Maaf teman-teman Kok 12,5 sih 5 ya teman-teman 5 Maaf ya teman-teman Oke ini ya 0 25 Kali 0,25 Kemudian 25 Kali 0,5 Ini baru ya teman-teman 12,5 Kali 1 Berarti ini adalah 12,5 Coba kita lihat Yang banyak adalah Yang Basa kuatnya Berarti salah Maka jawabannya Yang B Nah gitu caranya Teman-teman Tapi tadi sebenarnya Kalau larutan penyangga Asam lemah dengan garamnya Basa lemah dengan garamnya Cari yang mirip-mirip Sebenarnya ini soalnya mudah Tapi biar teman-teman Lebih paham lagi Makanya saya jelaskan Oke teman-teman Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya